Pemirsa polisi menembak kaki lima anggota geng motor saat berupaya melarikan diri dari kejaran aparat Polres Jakarta Barat. Kelimanya termasuk belasan anggota geng motor yang ditangkap petugas pasca tawuran di Kebun Juruk, Jakarta Barat. Ironisnya di antara para pelaku terdapat anak-anak di bawah umur. Lima anggota geng motor ditembak kakinya oleh polisi karena melawan saat akan ditangkap petugas. Mereka adalah pelaku tawuran antar geng motor di jalan Arjuna Selatan Kebun Juruk, Jakarta Barat yang menewaskan seorang pelaku tawuran Minggu Dinihari. Ironisnya dari 14 pelaku, enam di antaranya merupakan anak-anak di bawah umur. Identifikasi pindah-pindah yang terjadi. Dalam pindah-pindah tersebut kami sudah mengidentifikasi 21 plakna dan terdiri dari lima geng motor. Dan dalam waktu satu kali 24 jam, ya belum 24 jam, kami sudah berhasil menangkap 14 orang. Dan tujuh orang kami tetapkan DPO dan saat ini masih diambat pengejaran. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti sejumlah motor yang mereka gunakan serta berbagai jenis senjata tajam. Para pelaku beraksi dengan menggunakan media sosial untuk melakukan perjanjian tawuran antar kelompok geng motor agar disegani dan ditakuti geng motor lain demi sebuah eksistensi. Para pelaku di bawah umur nantinya akan diperiksa dan didampingi pihak Komnas Perlindungan Anak dan KPAI. Para pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP atau pasal 358 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan dengan ancaman maksimal pidana 3 tahun penjara.